Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Pemirsa yang menonton Podcast ini ya Kembali lagi bersama kami di Unires Podcast Kami ucapkan Terima kasih untuk yang menonton Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa bunyikan lonceng Notifikasinya untuk Unires menuju seribu subscriber Kami doakan yang subscribe Panjang umur Rezekinya lancar dan mudah-mudahan Segera dapat jodoh Nah perkenalkan Saya Muhammad Anur Sharif Teman-teman bisa panggil saya Nanti Sharif ketika teman-teman Nanti misalnya di luar Temu saya kita bisa diskusi bareng Nah pada sore hari ini Kita telah dibersamai Dengan Orang yang luar biasa Teman dekat saya Kemana-mana kami selalu berdua Makan berdua Ngopi berdua Jalan-jalan berdua Dan Ya cuma mandi yang gak berdua Begitulah teman ya Mungkin langsung saja ya Mungkin Teman-teman yang nonton Pada Penasaran nih Sama Pemateri yang luar biasa Pada sore hari ini Silahkan Mas Krishna Bismillah Terima kasih ya Mas Sharif Atas waktunya Viewer semua Perkenalkan Nama saya Muhammad Ksenadin Firdaus Kerap dipanggil Krishna Mungkin kalau orang-orang Disana udah terkenal saya Itu Dipanggil Sering dipanggil Nadine Mungkin nanti Kalau teman-teman Ketemu Ataupun melihat saya Jangan segan-segan Untuk menyapa Dan juga Kita Bicara Ngobrol bersama Mas Sharif Baiknya kita minum dulu Oh iya Siap Kita minum dulu ya Guys ya Aduh Mohon Saya habis ini Tirta untuk sponsor ya Bisa menghubungi Unires Mungkin ya Tirta ya Oke Mas Krishna ini adalah Salah satu ya Koordinator Dari banyaknya divisi-divisi Unires Mas Krishna ini sekarang Menjabat ya Sebagai Koordinator Atau divisi yang Disegani begitu Disegani Dihormati Gitu Atau paling ditakuti Gitu di Unires ya Yaitu divisi keamanan Begitu Mungkin Mas Krishna bisa jabarkan Apa itu Divisi keamanan Secara umum Mas Krishna Baik Terima kasih ya Mungkin Perlu digarisbawahi Teman-teman ya Saya Selaku Divisi keamanan Itu Gak Seserem yang Dikira gitu Mas ya Mungkin Divisi keamanan adalah Divisi yang penting Di Unires Untuk Memberikan Kenyamanan Bagi masyarakat Unires gitu Dan juga Divisi keamanan Dituntut Untuk Tidak Menjalankan Suatu programnya Dengan Peraturannya Tidak dibuat Untuk dilanggar Melainkan Ditepati Gitu Mas Harip Ditaati ya Ditaati ya Mungkin Dari Pembina Dan juga Supervisor kami Itu Melihat bahwa Kita tuh Tegas Tetapi harus tetap Santai gitu Tegas boleh Tapi tetap Santai Oke Yang namanya Hukum tetap Dijalankan Tetapi Untuk Hubungan Sosial Kita tetap Sebagaimana Biasanya Jadi Teman-teman Divisi keamanan ini Membuat segala Peraturan Itu demi Bukan demi Bukan demi Bukan demi kepentingan Unires Bukan demi kepentingan Divisi keamanan Tetapi Demi kepentingan Kita semua Nah Divisi keamanan ini Membuat Peraturan Itu sesuai dengan Syariat Islam Demi kebaikan kita juga Baik Pertanyaan selanjutnya nih Mas Kisina Ini banyak di kolom komentar Yang nanya Kita cek dulu ya Satu-satu Oke Tanyaannya Apa sih program Yang Divisi keamanan Lakuin pada Tahun ini Oke Pada tahun ini Kita banyak program ya Kemungkinan Besar Kita tuh Program yang besar adalah Ketika kita sweeping Kita sweeping bareng Sweeping itu apa itu? Kalau boleh tahu Mas Kisina Baik Sweeping itu kita gelidah Gelidah kamar Gelidah kamar Tapi dengan Bukan Eser sama esernya sendiri Kita mengambil Barang-barang yang Dirasa itu Tidak perlu dibawa Dan itu Barang-barang yang Bisa dibilang Tidak layak lah Dibawa Gitu Kita cita Nanti Seperti barang-barang yang haram Kayak gitu Itu nanti kita buang Kita buang ke Pokoknya dibuang lah Ke laut Ataupun kemana Waduh ke laut Dia gesek jauh Nanti untuk Barang-barang yang seperti Kaos Kayak gitu Yang tidak sesuai syariat Islam Nanti kemungkinan itu nanti Dikembalikan gitu Ketika udah Ketika udah selesai Selesai di UNIRES Baik Dan yang kedua nih Salah satu Kegiatan kita yang paling Saya senangi gitu Ketika kita Mengampesin Bahan Waduh itu apa itu Apa maksudnya Dari divisi keamanan itu Sampai mengutuskan Mas Krishna Gini Di UNIRES itu Terdapat parkiran ya Tapi parkiran tersebut Hanya untuk Masyarakat UNIRES Belajar dari pengalaman Sebelumnya Banyak orang-orang Yang disana itu Parkir disana Tapi tidak Bukan masyarakat UNIRES Gitu Disitu kita Selaku divisi keamanan Membuat kebijakan Ini masyarif Apa namanya Stiker Stiker yang menandakan Bahwa disitulah Motor Ataupun kendaraan Dari masyarakat UNIRES Gitu Ketika motor dan kendaraan Itu tidak ada stikernya Yaudah kita Kempesin banyak gitu Sebagai salah satu Apa ya Setidaknya Teguran lah Oke teguran ya Karena Parkiran di UNIRES itu Hanya untuk Masyarakat UNIRES Begitu ya Betul Jika tidak dipakai stiker Dan itu bukan Masyarakat UNIRES Ya konsekuensinya Menjadi Dikemasikan Ada lagi gak Mas Krishna Yang menjadi Mungkin program Unggulan Begitu Dari Divisi keamanan ini Mungkin Kalau Divisi keamanan ini Beda ya Dengan divisi-divisi Yang lain Divisi keamanan ini Itu Justru Lebih ke Mengatur Jalannya Residen ini Itu taat dan tertib Gitu Tidak seperti Divisi-divisi yang lain Yang melakukan Program-program besar Seperti Hari berbahasa Dan lain-lain Kita tuh justru Cenderung ke Tata tertib Gitu mas Jadi Mungkin saya menangkap Kegiatannya itu Tidak suatu Event Begitu Tapi kayak Kegiatannya itu Berlanjut tiap hari Tiap hari Dibalik layar Nah Dulu ketika Pengalaman saya Menjadi residen Divisi keamanan ini Ketika Maju gitu Ke depan Ke mimbar gitu Ini udah saya Wanti-wanti Ini kayak SP ini Ini kayak SP Atau saya yang SP begitu kan Nah itu bagaimana Penjelasan Bisa seorang Mendapatkan Poin SP1 SP2 SP3 Itu bagaimana Divisi keamanan Bisa mengatur itu semua Oke Kita tuh ada Tata tertib Yang setiap Pelanggaran Terdapat poin Nah Disini SP tadi Menandakan bahwa Dia tuh Melampaui batas Ketika SP1 Dilampaui batas Poin tersebut Sampai Ketiga SP ketiga Itu adalah SP yang terakhir Itu dimungkinkan nanti Untuk mahasiswa Ataupun resident Nanti dipulangkan Ke orang tua Begitu ya Oke Untuk divisi keamanan Sendiri Ada gak Yang beda Dari divisi keamanan Sebelumnya Untuk tahun ini Atau Mas Krishna Ada suatu Program yang Istimewa Untuk Tahun ini Begitu Mungkin Untuk divisi keamanan Sendiri itu Karena kita nih Dulu Tahunan Covid ya Ya Dan juga Jumlah resident Kali ini tuh Lebih banyak Divisi keamanan tuh Fokus terhadap Program Yang lalu Kenapa? Karena Satu Resident Tahun ini tuh Semakin banyak Berarti kita harus Meluangkan waktu kita Untuk melihat Dan juga Mengontrol itu Lebih keras Baik Berarti untuk Program yang berbeda Tahun lalu Itu tidak ada Tetapi lebih Menyempurnakan Program-program Yang Yang telah dilakukan Oleh tahun-tahun sebelumnya Begitu Baik Mungkin Mungkin kita udah sampai ya Di akhir pertemuan ini ya Mas Krishna ada Closing statement Begitu Untuk ya bisa disampaikan Kepada pemirsa Menurut tau nanti Yang nonton adalah Calon penghuni Unires Begitu Adalah Sesuai dengan syariat Selayaknya manusia muslim Itu hidup Gitu Berarti Gak perlu ada yang ditakutin Gitu Kita bergerak Seperti masyarakat Muslim pada lainnya Gitu Meninggalkannya haram Dan Pokok menjauhi yang Buruk-buruk lah Gitu Mungkin lebih ke cendorong itu Dan juga Divisi keamanan itu Tidak sesadis Sesadis Yang dilihat Gitu Kita tuh juga Orang-orangnya juga Kadang lucu Gitu Kita juga berbaur Oh divisi keamanan Berbaur sekali Sama teman-teman semua Lagi yang Program terus Tidur di kamar Wah Itu sering Oh Kena cinduk Oke Oke teman-teman Divisi keamanan itu Tidak Mengerikan Yang dibayangkan Begitu ya Oke teman-teman Nanti bisa Mengetahui mas Visnah Lebih lanjut Begitu Nanti berantau Ketemu di luar Begitu Bisa ngobrol-ngobrol Lebih lanjut Dia tuh orangnya Sangat terbuka ya Sangat Ya enak lah Diajak bicara Begitu Nah Mungkin Sebelum kita tutup mas Visnah Angka Baiknya kita Jargon dulu Jargon Kebanggaan kita ya Jargon kebanggaan Universitas ya Mungkin pemirsa sekalian Nanti bisa ikut ya Gerakannya ya Oke Gimana mas Visnah Gerakannya mungkin Diajarkan dulu Oh diajarkan dulu ya Ketika ada Pemandu berbicara Unires UMY Gerakannya adalah Pribadi kece Prestasi oke Gitu ya Sampai ya Unires UMY Pribadi kece Prestasi oke Terima kasih Atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Saya Muhammad Nur Saya Muhammad Kisnadin Firdaus Izin undur diri Nun Walqalamu Mayumais turun Fashtabikullu khairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan lupa subscribe Bye teman-teman Sub indo by broth3rmax Terima kasih.